Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel youtube Kalustana Pamili Channel kegiatan ibu rumah tangga Halo teman-teman halo bunda apa kabarnya Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya amin Nah ini aku mau share video kegiatanku lagi Jadi di dalam video ini tuh aku memasak menu untuk makan siang Kemudian membuat puding lapis susu untuk sneknya bayra pipku Lalu membersihkan kamar tidur Jadi selamat menonton video kegiatan aku ya Nah ini aku akan memasak menu untuk makan siang terlebih dahulu Jadi siang ini tuh aku akan memasak 2 macam menu gitu Tempe goreng, ayam goreng yang aku masak pedas manis Kemudian untuk sayurannya aku menumis sayur katuk Nah itu dia sayur katuknya bunda dan teman-teman di rumah Di dalam wadah food prepku yang berwarna orange ini belum aku cuci Ini aku akan menggoreng tempenya terlebih dahulu Jadi ini tuh hari Senin bunda Aku tuh gak tau kenapa gitu ya Waktu hari Senin tuh selalu gitu kesiangan bangun tidurnya Padahal ini tuh bahan-bahannya udah ada gitu di dalam kulkas Mestinya aku tuh udah selesai gitu masaknya Tapi ini tuh aku baru memasak pas abang Azamnya pulang sekolah jam 11 Jadi nungguin dia dulu gitu pulang Biar bisa ada yang jagain bayra pipku Soalnya bayra pipku hari-hari ini tuh gak tidur pagi bunda Jadi aku tuh gak bisa masak Kesalahan dibuat sendiri gitu ya Nah ini aku lanjut lagi mencuci Apa namanya daun katuknya Sambil nungguin tempe gorengnya siap dibalik gitu Beginilah bun punya bayi Susah sekali yang namanya masak sama beberes rumah Harus pinter-pinter gitulah ya ngatur waktu Ibu rumah tangga yang punya bayi semangat ya Jangan pernah ada kata mengeluh Jadi sekarang ini tuh aku lagi menikmati Masa-masa dimana mengurus bayi gitu Nanti juga kalau dianya tuh udah besar Bakal kangen lagi dengan masa-masa sekarang Nah ini tempenya udah selesai digoreng Lanjut lagi ini aku menggoreng ayam Jadi tadi paginya tuh aku udah selesai gitu Ngelas ayam ini bunda Tinggal digoreng aja Ini akan aku goreng setengah garing Soalnya mau dimasak lagi kan Biar nanti menyerap gitu Sambil menunggu ayamnya siap dibalik Ini lanjut lagi aku ngiris bumbu Buat tubis katuknya Wawang merah, bawang putih, dan cabai rawit Lalu untuk bumbu pedas manisnya Akan aku tumbuk kasar gitu bunda Tapi ini bumbunya aku potong kecil-kecil dulu Supaya nanti enak gitu aku numbukinnya Disini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit Lalu aku tambahkan juga sedikit tomat Nah ini lanjut nih bunda Aku angkat ayam gorengnya Terakhir ada sisa dua ayam lagi Yang akan aku goreng Nah sambil menunggu ayamnya ini tuh mateng Aku akan numbuk bumbu Buat masak pedas manisnya Ini akan aku tumbuk kasar Jadi aku tuh suka sekali dengan tekstur bumbu yang kasar bunda Kalau masak kayak gini Nah sampai seperti ini Selesai Lanjut lagi bunda Aku akan memasak tumis sayur katuknya Jadi sayur katuk di tempatku tuh mahal bunda Satu ikatnya 5 ribu Ini aku beli satu ikat aja Cukuplah buat berdua gitu sama abang azamnya Jadi kalau makan siang suamiku tuh gak pulang gitu bunda Soalnya jarak tempat kerjanya itu jauh Jadi biasanya kalau makan siang hanya kita berdua gitu Nah ini udah mendidih airnya Langsung aku masukin nih bunda Sayur katuknya Ini akan aku tumis sebentar aja Baru nanti akan aku angkat Jadi sayur katuk ini tuh bagus bunda Buat ibu menyusui Makanya biasanya aku tuh selalu gitu ya Masak sayur yang bikin nambah air asih Kan langsung aku pindahkan ke dalam wadah Selesai satu menu nih bunda Tumis sayur katuk Nah ini lanjut lagi bunda Aku memasak menu yang bikin nambah nasi berkali-kali Pedas manis, ayam goreng, sama tempe goreng Jadi aku tuh suka sekali sama menu ini bun Dimakan sama nasi dingin luar biasa enaknya Ini tuh gak terlalu pedas Masih bisa dimakan sama abang azam gitu Nah ini akan aku tumis sampai tanak bumbunya Baru nanti aku tambahkan air Disini aku menggunakan air yang agak banyakan Biar dia tuh nanti meresap gitu ke dalam ayam sama tempe gorengnya Lalu disini aku tambahkan garam, gula pasir, kaldu bubuk rasa ayam Kemudian kecap yang agak banyakan Lalu saus tomat Dan saus sambal juga Cuma disini saus sambalnya aku tambahkan setelah ayam sama tempenya masuk nih bunda Soalnya setelah aku cicipin baru gitu Kerasa kayak ada yang kurang gitu Pokoknya dirasa-rasa lah ini bunda Sesuai yang diinginkan gitu rasanya Nah ini akan aku biarkan sampai meresap Baru nanti akan aku angkat Ini aku tambahkan lagi gula pasirnya Karena memang kurang manis Lalu kecap juga bunda Pokoknya sampai bener-bener mendapatkan rasa yang diinginkan gitu bunda Nah ini dia bun Airnya sudah menyusut Sudah kental Jadi sudah bener-bener meresap Nah kalau udah seperti ini baru nih bunda Akan aku angkat Selesai bun Aku memasak menu untuk makan siangnya Ini dia Pedas manis Ayam sama tempe goreng Tuh bumbunya bun kasar-kasar gitu enak Lalu tumis katuk Lanjut lagi bunda Aku akan memasak puding lapisnya Disini aku menggunakan puding lapis yang kemasan Yang rasa gula aren Ini tuh enak bunda Kemudian ini akan aku tambahkan 500 ml air Sesuai takaran yang tertera di dalam kemasan Nah ini akan aku aduk sampai mendidih Baru nanti akan aku pindahkan ke dalam wadah Disini aku sambil gendong-gendongan nih bun Bikin pudingnya Karena bayi rapipku tuh udah bosanan Jadi ini setelah selesai aku bikin puding Baru ngurusin bayi rapip Nah ini udah mendidih Akan langsung aku pindahkan ke dalam wadah Jadi ini tuh akan aku angin-anginkan dulu Baru nanti aku masukin ke dalam kulkas Nah selesai bikin pudingnya Dan lanjut lagi nih bunda Aku membersihkan kamar tidur utama Jadi ini tuh udah sore gitu Dan ini pun udah yang ketiga kalinya Aku membersihkan kamar tidur ini Pokoknya yang nama kamar ya bunda Gak ada rapi-rapinya gitu Habis dibersihin gitu lagi Apalagi ada bayi kan Dimana ada bayi disitu kita ngupul Nah ini juga ambalannya Aku tepas-tepas baru nih bunda Aku sapu Ini pasirnya akan langsung Aku masukin ke dalam pengki nih bunda Beres Kamarnya udah bersih Tempat tidurnya udah rapi kembali Lanjut lagi Aku akan membersihkan kamar tidurnya Abang Azam Dan ini aku sedang merapikan Kamar tidurnya Abang Azam Ini Masya Allah Berantakan sekali tempat tidurnya Biasanya Abang Azam tuh rajin Gitu ya Merapikan tempat tidurnya sendiri Tapi hari ini tuh enggak Kena malasnya kali ya Nah ini udah rapi kembali bunda Ini bed covernya warna pink Karena bed covernya Abang Azam itu Lagi di tempat laundry Jadi sementara pakai bed coverku dulu Kemudian ini lanjut aku Merapikan rak bukunya nih bunda Baru lanjut ini aku menyapu lantai Kamar tidurnya Abang Azam Beres nih bunda Udah bersih Udah rapi Dan ini dia bunda Puding yang tadi aku buat Ini tuh pudingnya udah keras Baru aku ambil dari kulkas Ini aku sedang mengeluarkan dari cetakannya Selesai nih bunda Kegiatannya aku hari ini Ini akan aku sajikan Buat kita bersama Mumpung lagi pada ngumpul gitu kan Nah jadi video kegiatannya aku Masak menu untuk makan siang Bikin puding Membersihkan kamar tidurnya Aku cukupkan sampai disini dulu ya semuanya Terima kasih sudah menonton Nah nantikan video dari kegiatan aku selanjutnya Jika suka dengan video ini Jangan lupa subscribe-nya Yang sudah subscribe channel ini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye